Kemudian di ayat N36 masih ucapan orang yang sombong tadi Wama'zum lusataka'imatan Nah ini lebih nekat lagi nih Ya, emang menurut orang kalau sudah dikasih istidara seperti itu Ucapannya semakin tidak terkontrol Yang pertama dia merasa pilih kenikmatannya akan terus langsung bersama dia Padahal berapa banyak orang-orang yang diberikan kenikmatannya luar biasa Tapi pada akhirnya kalau untuk berkata jatuh miskin Berubah dia menjadi miskin melalui Ya, dan itu banyak contoh di dunia saat ini Padahal di zaman sekarang Ada orang-orang yang bangga dengan kekayaannya Ya, yang sampai diistilahkan dengan orang terkaya Tapi kemudian ada kasus menyimpannya Ya, tapi yang didapatkan itu karena sesuatu yang tidak benar Akhirnya jatuh miskin Ya, bangkul Nah, sedangkan orang itu merasa Tidak akan jatuh miskin saya Nah, disini lebih nekat lagi dia Dia bilang apa? Kiamat itu tidak akan datang Ya, dia menganggap bahwa kiamat itu tidak akan datang Ya, kamu hidup penuh dengan kiamat Ya, beriman Berapa sahih Ya, kekayaan di dunia ini tidak akan tekal Ya, dunia itu fana Itu ingat kenapa ada di hari akhirah Ya, hari kiamat Hari pembalasan Tapi dia marah Mengejek temennya yang menasihkan ini Ah, kalaupun memang ada hari pembalasan Kalaupun ada hari pebat kita Nanti hidup saya lebih sempat dari sekarang Sekarang aja udah kayak ini Kenikmatnya Nanti di akhirah Kalau kamu benar ada Saya akan dapat kenikmatan yang lebih dari itu Kenapa? Karena dia tidak mengalak Di dunia dengan segala kenikmatannya Buktikan Allah sayang dan cinta sama dia Dia tidak mengingkali keberadaan Allah Dia hanya mengingkali Atau meragukan adanya hari keberadaan kita Karena ini disebutkan Ya Dia meyakini rupiah Allah Ya, segeranya aku dikembalikan kepada Rabu Berarti dia mengingkali rupiah Allah Ya Jadi mereka Mengingkali rupiah Allah Hanya saja mereka Terlalu akan ada di hari keberadaan kita Sehingga dia mengejek temennya Wala irun itaila rabbi La ajidanna khaira minhamun qalaba Kalaupun aku Seandainya nanti mati Terus ada hari keberadaan kita Ya, dihidupkan lagi Maka aku akan masuk surga Dan surganya lebih bagus dari surga usaha ini Nah, ini kan kebangetan Ya Nah, itulah bahayanya Orang yang sombong dengan kekayaan Apalagi Dia dalam posisi kekafiran Kemudian ya Mereka menyebabkan warga muqamullah Ini yang terdapat saya adalah bahwa Betapa mulianya orang yang miskin tadi Jadi walaupun dia miskin Tidak ada apa-apa Ya, tapi dia akan beriman kepada Allah Dia tetap menasihati temannya Ya, dia tetap menasihati temannya yang kafir Ya, pada temannya ini orang kaya Ya, karena Karena Kalau di zaman sekarang Berapa banyak orang yang miskin Itu gak berani menasihati orang kaya Wah, saya gak berani Yang mengomong sama dia Ya, apalah saya ini Di mata dia Ya Tapi orang miskin ini Dia sudah beriman kepada Allah Dia beramal saraf Dan dia berani Menyampaikan konsekuensi keimanannya Itu menyampaikan dakwa Menyampaikan nasihat Dia tetap menasihati kawannya yang kafir Ya, meskipun Barasannya tidak berkena darah Hinaan dan celan Namun dia tetap bersabar dalam Menasihati kawannya tersebut Ya, itu S ortam Mestri Sertai Sertai